. Marisha Ica akan memenuhi panggilan dari Kementerian Sosial, Kemensos, ri terkait penggalangan donasi rumah untuk putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Galaskai. Hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum Marisha Ica, Ahmad Ramzi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Kami sudah terima panggilannya dan klien saya posisi lagi di Bali. Kami akan hadir dalam pemeriksaan tanggal 11 Januari tahun 2022, kata Ramzi. Ramzi mengatakan bahwa panggilan yang dituju kepada kliennya tersebut masih bersifat klarifikasi semata. Untuk keterangan lebih detail soal izin penggalangan donasi yang digagas Marisha Ica, Ramzi belum bisa menjelaskan karena baru akan dibahas bersama instansi terkait nantinya. Jadi kami sifatnya klarifikasi ke sana nanti izin atau tidak ada izin itu nanti kami sampaikan di Kementerian Sosial, ujar Ramzi. Kita lihat nanti di Kementerian Sosial bagaimana prosesnya. Mengenai izin atau tidak saya belum bisa sampaikan di sini. Lanjutnya, Ramzi dan kliennya, Marisha Ica juga telah menyiapkan beberapa bukti terhadap penggalangan donasi yang dipermasalahkan Dodi Sudrajat tersebut. Ya pasti kami akan menyampaikan semuanya bukti-bukti, hal-hal kaitan dengan panggilan kita di Kementerian Sosial, tuturnya. Sebelumnya, Dodi Sudrajat melaporkan Marisha Ica ke polisi karena tanpa izin melakukan penggalangan dana. Dodi Sudrajat juga meminta donasi itu dikembalikan. Tetapi bukan kepada donatur, melainkan negara. Donasi sebagaimana yang dilakukan Saudara Mi, itu belum mempunyai izin hingga saat ini, ucap Jamaluddin Kudubun, kuasa hukum Dodi Sudrajat. Polisi kemudian melimpahkan perkara donasi ini ke Kementerian Sosial yang dianggap lebih berwenang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!